Dengar setia RRI Surabaya, terimalah salam shanti dalam dhamma, namo sangyang adi budaya, namo budaya. Berbahagia sekali karena pada hari ini saya Meta Letyanti, saya Yana Susanti, kami dari Wihara Budayana Dharma Wirasenter Panjang Jiwo Surabaya, dapat kembali menjumpai Anda dalam siaran Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi tentang ketika tak ada jalan keluar. Namun, sebelum kami melanjutkan, marilah kita dengarkan tiga bunyi genta untuk mengingatkan kita agar kembali ke rumah sejati dengan mengamati nafas masuk, nafas keluar, sehingga kita bisa hadir sepenuhnya di momen saat ini dan di sini. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, Terkadang aku melihat seorang bapak, kakek atau nenek yang berjualan keliling di bawah teriknya sinar matahari di langit Surabaya. Bahkan, ada juga yang meminta-minta karma apa yang mereka lakukan sehingga harus terjebak dalam kemiskinan sepanjang hidupnya. Hukum karma bukan hanya tentang penderitaan akibat kejahatan yang tidak diketahui pada kehidupan lampau yang telah terlupakan. Seperti cerita, dua orang perempuan yang sedang membuat kue, di mana perempuan pertama memiliki bahan-bahan yang memprihatinkan. Teriku yang berlumut, sehingga gumpalan-gumpalan hijau lumut harus dipilah terlebih dahulu. Mentega yang sudah masam dan mengandung banyak kolesterol. Perempuan pertama ini juga harus menyisihkan bungkahan-bungkahan coklat dari gula pasirnya, karena seseorang telah menyendok dengan sendok basah bekas mengaduk kopi. Dan satu-satunya buah yang dia punyai adalah kismis purba, yang sekeras uranium. Dapur perempuan pertama ini juga bergaya pra-perang dunia. Perempuan kedua memiliki bahan-bahan terbaik. Tepung teriku murni hasil cocok tanam organik yang tentunya bukan hasil rekayasa genetik. Dia juga punya mentega bebas kolesterol, gula pasir, dan buah-buahan segar langsung dari kebun sendiri. Dapurnya pun adalah dapur mutahir dengan segala peralatan modern. Menurut kamu, perempuan mana yang akan menghasilkan kue yang lebih enak? Ya, sudah tentu perempuan kedua yang memiliki bahan-bahan terbaik. Ya, sering bukan orang yang memiliki bahan-bahan terbaik yang dapat membuat kue terbaik. Kadang, orang yang dengan bahan-bahan yang mengenaskan, mengerahkan segenap daya, perhatian, dan cintanya untuk membuat kue sehingga menghasilkan kue yang lezat. Apa yang kita lakukan dengan bahan-bahan untuk membuat kue yang membuat kue kita menjadi lezat? Lalu, apa hubungannya dengan karma? Nah, seperti halnya dengan orang-orang yang memiliki bahan-bahan yang menyedihkan dalam hidupnya. Misalnya, mereka lahir dalam gemiskinan, korban kegerasan dalam rumah tangga, tidak pintar di sekolah, bahkan cacat. Namun, dari sedikit kualitas yang mereka miliki, mereka racik dengan begitu baik sehingga menghasilkan kue yang begitu lezat. Nah, sedangkan orang-orang yang memiliki bahan-bahan terbaik untuk menjalani hidup seperti keluarga yang berkucukupan, dan penuh kasih sayang, pintar di sekolah, berbakat dalam suatu bidang, berpenampilan menarik, bahkan terkenal. Namun, sayangnya mereka menyianyikan masa mudanya dengan obat-obatan terlarang dan alkohol. Contohnya, seperti Ucok Baba itu ya, tinggi badannya kan tidak seperti orang pada umumnya. Namun, dia melatih potensi dalam dirinya sehingga dia bisa menjadi artis. Ya, setuju ya, Nam. Setengah dari karma adalah bahan-bahan yang kita miliki. Kemudian, setengah lagi adalah bagian yang paling menentukan, yaitu apa yang kita lakukan terhadap bahan-bahan tersebut dalam hidup kita. Lalu, bagaimana dengan aku? Loh, emangnya kamu kenapa? Aku lagi terjebak bagaikan makan buah si malakama. Wih, kamu ini ada-ada saja. Iya, beneran, Meta. Oke, oke, gimana ya, Nah? Aku diterima kerja di tempat yang aku inginkan. Namun, hal ini mengharuskanku pacaran jarak jauh. Sedangkan, dia menginginkan aku tetap di sini, dia tidak bisa jarak jauh. Aku bingung harus memilih apa antara cinta atau karir. Kalau aku pilih karir, cintaku hilang. Kalau aku pilih cinta, karirku hilang. Oh, begitu. Kok cuma oh? Ya, aku juga bingung mau kasih komentar atau saran apa. Kalau aku komentar, harusnya kamu pilih cinta dulu. Nanti salah. Karena kamu membutuhkan pekerjaan itu. Sedangkan kalau aku komentar, harusnya kamu pilih pekerjaan. Salah juga nanti. Karena cintamu sudah berlapu pada dia. Bingung kan? Ya, ceritamu itu sama seperti salah satu kisah di buku si cacing dan kotoran kesayangannya. Yaitu kisah tentang seorang guru yang pernah bertugas sebagai tentara Inggris di Perang Dunia Kedua. Nah, saat dia sedang berpatroli di tengah belantara Myanmar, saat masih muda, jauh dari rumah dan sangat ketakutan. Prajurit pengintai dari kesatuannya telah kembali dan melaporkan berita yang mengerikan kepada kapten. Patroli kecil, mereka telah terjegal oleh sekelompok besar tentara Jepang. Pasukan mereka kalah banyak dan terkepung rapat. Prajurit muda Inggris itu telah mempersiapkan dirinya untuk mati. Dia berharap sang kapten memerintahkan orang-orangnya untuk bertempur supaya mereka dapat keluar dari kepungan musuh. Jika tidak, mereka akan mengajak mati beberapa musuh. Karena itulah yang dilakukan oleh para prajurit. Tetapi yang jadi kapten bukanlah prajurit itu. Sang kapten memerintahkan orang-orang untuk tetap diam, duduk, dan membuat secanggir teh. Si prajurit muda berpikir bahwa kepala pasukannya pasti sudah sinting. Bagaimana bisa seseorang memikirkan secanggir teh saat sedang terkepung musuh tanpa jalan keluar, bahkan terancam mati. Dalam ketentaraan, khususnya saat perang, setiap perintah harus dipatuhi. Jadi, mereka semua membuat secanggir teh yang mereka pikir akan menjadi secanggir teh terakhir masing-masing. Sebelum mereka menghabiskan tehnya, prajurit pengintai kembali lagi dan berbisik kepada kapten bahwa musuh telah pergi. Mereka semua sang kapten lalu meminta mengemas semua perlengkapan dan pergi. Mereka semua pergi dengan selamat. Nah, sama kan dengan kisahmu? Sekarang saranku bagaimana kalau kita melakukan apa yang dilakukan para prajurit dan kaptennya? Iya, iya, setuju aku. Siapa tahu bisa membantu menemukan jalan keluar. Iya, dan yang akan kita lakukan adalah meditasi minum. Bisa minum teh, kopi, coklat, atau susu. Namun, kali ini kita akan melakukan meditasi minum coklat panas. Gimana ya, Nah? Setuju banget, tapi aku belum pernah melakukannya. Ikuti saja instruksiku ya. Baiklah. Seiring dengan suara genta yang akan saya undang untuk hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita hadir sepenuhnya saat ini, di sini, bersama masuk dan keluarnya nafas kita. Baiklah. 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 Aku melihat segelas coklat panas di hadapanku Aku hadir saat ini disini bersama segelas coklat panas ini Aku menyentuh gelasnya dengan kedua tanganku Dan aku rasakan hangatnya menyentuh kulitku Sekarang aku dekatkan gelas itu pada wajahku Aku perhatikan uapnya yang menari-nari di udara Aku hirup uap yang harum itu dengan hidungku Aku dekatkan gelas pada mulutku Dan aku teguk perlahan Ku biarkan seteguk coklat ini berada sejenak dalam rongga mulutku Aku rasakan manisnya, pahitnya, hangatnya Dan ku biarkan ia menari-nari sesaat bersama lidahku Sebelum ku telan masuk ke tenggorokanku Saat ku telan seteguk coklat ini Ku rasakan ia mengalir membasahi tenggorokanku Kembali ku perhatikan segelas coklat panas yang ada di kedua tangan ini Aku hadir saat ini disini bersama segelas coklat panas ini Ku rasakan hangatnya menyentuh kulitku Kembali aku dekatkan gelas ini pada wajahku Aku perhatikan uapnya yang menari-nari di udara Aku hirup uap yang harum itu dengan hidungku Aku dekatkan gelas pada mulutku Dan aku teguk perlahan Ku biarkan seteguk coklat ini berdiam sejenak dalam rongga mulutku Aku rasakan manisnya, pahitnya, dan hangatnya Dan ku biarkan ia menari-nari sesaat bersama lidahku Sebelum ku telan masuk ke tenggorokanku Saat ku telan seteguk coklat ini Ku rasakan air mengalir membasahi tenggorokanku Sembari aku menikmati segelas coklat panas di kedua tanganku Seteguk demi seteguk Aku melihat secara mendalam Segelas coklat di kedua tanganku ini Di dalamnya ada biji coklat yang dipetik dari kebun Ada susu yang diperah dari induk sapi Ada air hujan yang meremes ke tanah Keluar dari mata air di pegunungan Ada gula yang berasal dari kebun tebung Kulihat lebih dalam lagi Ada sungai yang airnya menyirami kebun coklat dan kebun tebung Ada tanah tempat pohon coklat dan pohon tebung bertumbuh Tanah itu dikemburkan oleh cacing-cacing Ada sinar matahari yang membantu coklat dan tebung mengolah sari pati bumi Ada pula angin dan serangga yang membantu penyerbukan Ada api yang memanaskan air Ya, semua hadir di kelas ini bersama-sama Berkat cerih lelah pak tani dan butani Berkat tangan-tangan terampil para buruh pabrik Berkat kerja keras para pedagang Berkat mereka yang membantu menyiapkannya Sehingga segelas coklat panas ini hadir di hadapanku Dengan penuh rasa syukur Aku menerima segelas coklat di kedua tanganku ini Segelas coklat panas di kedua tanganku Adalah anugerah dari langit, bumi, semua makhluk Dan kerja keras manusia Dengan penuh rasa syukur Aku menerima segelas coklat di kedua tanganku ini Kulihat teman-teman di kanan dan kiriku Kita meminum minuman yang sama Segelas coklat panas Menyatukan kita sebagai satu keluarga Kita semua adalah anak-anak kehidupan Langit, bapak kita, bumi, ibunda kita Dan semua makhluk adalah saudara kita Saat ini kita dibersatukan dalam lingkaran ini Oleh segelas coklat panas Dengan penuh cinta Aku memandang saudariku, saudaraku dalam lingkaran ini Dengan menikmati segelas coklat panas di kedua tanganku ini Aku dibersatukan dengan saudara dan saudariku di dalam lingkaran ini Dengan menikmati segelas coklat panas di kedua tanganku ini Aku dibersatukan dengan seluruh alam semesta dan semua makhluk Demi segelas coklat panas di kedua tanganku ini Aku berdekat untuk meringankan penderitaan semua makhluk Dan senantiasa berusaha untuk membuat mereka tersenyum Wah, baru kali ini Ini aku begitu menikmati segelas coklat Iya, Yana, kamu bisa mempraktikannya di lain kesempatan Yana, setiap kali hidupmu merasa seperti terkepung oleh musuh Yang jumlahnya luar biasa Tanpa jalan keluar dan terancam mati Maka buatlah teh atau susu atau kopi atau coklat Kemudian duduklah dengan tenang Apa yang dimaksud dengan musuh, Meta? Yang dimaksud dengan musuh seperti penyakit parah, kesulitan-kesulitan luar biasa dan tragedi Di tengah-tengah keadaan yang seolah tak memiliki jalan keluar Benar, Meta Meditasi minum coklat tadi sudah sedikit membantuku Iya, Yana, dunia itu selalu berubah Kehidupan adalah aliran perubahan yang terus menerus Dengan meminum teh, susu, kopi, atau coklat Dapat menghemat kekuatan dan menantikan saat yang pasti datang Untuk melakukan sesuatu dengan efektif Nah, bagaimana? Sudah dapat pilihan belum? Mau pilih yang mana? Sudah, Meta Semoga pilihanku ini tidak merugikan salah satu pihak Iya, apapun yang kamu pilih Itu mengandung risiko, Yana Pikirkan secara matang dulu sebelum kamu melangkah Iya, Meta Terima kasih ya Sudah bantu aku Sama-sama, Yana Ada sepenggal lagu nih untuk kamu dan pendengar setiap RRI Surabaya Boleh-boleh Bagaimana lagunya? Come and sit by myself if you lonely Close your eyes, drink some tea together Breathing in, breathing out, smiling and calm You will feel that the life is so true Kali lagi terima kasih, Meta Pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia Demikianlah perjumpaan kita kali ini Dalam siaran Mimbar Agama Buddha Sampai jumpa dalam siaran berikutnya Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Semoga semua makhluk hidup berbahagia Namu Sangyang Adi Budaya Namu Budaya Dalam hatiku Selalu berbahagia Selalu menyerang, selalu menyerang, selalu menyerang jalan hidup manusia Ku yakin selalu menyerang, selalu menyerang, kalah adik Selalu menyerang, selalu menyerang, selalu menyerang, selalu menyerang, terima kasih Engkau lah Buddha, bermata mulia Yang patut dipuja selamanya Engkau lah Buddha, melita dunia Selalu menyinari, selalu menerangi Jalan hidup manusia Ku yakin selalu, tak pernah ragu Karena kasihmu, damai hatiku Engkau lah Buddha, bermata mulia Yang patut dipuja selamanya Engkau lah Buddha, bermata mulia Yang patut dipuja selamanya Engkau lah Buddha, bermata mulia Yang patut dipuja selamanya Engkau lah Buddha, bermata mulia Yang patut dipuja selamanya 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 Terima kasih.